Masih kos, bayar kos pun kadang-kadang ngutang, itu kalau dia nulis di media masa yang agak ngacu-ngacu itu dapat duit. Bukan dari korannya, bukan dari medianya, tapi dari jaringan Islam Liberal ini. Luar biasa. Mereka juga punya radio 68H, itu radio profesional dan satu-satunya radio satelit yang mungkin dimiliki oleh swasta di Indonesia, yang memang menjadi corongnya orang-orang liberal. Dulu Jawa Pos, koran Jawa Timur itu menjadi koran orang-orang liberal, karena dia mempunyai satu kolom penuh setiap minggu itu namanya kajian utan kayu. Nah ide-ide ini terus menggelinding, akhirnya orang-orang yang merasa bahwa Islam ini agama yang sulit, berat, karena ada yang liberal ini menjadi ringan. Sholat tidak perlu, kuasa itu bagi orang yang mampu, jadi enak sekali Islam itu kalau liberal. Cuma kenderakannya juga enak kira-kira. Yang menjadi target dari gerakan ini adalah merubah tafsir beberapa ayat, bahkan merubah cara mengambil hukum. Jadi saran-sarannya dari satu LSM di Amerika yang namanya REN Corporation itu, supaya bagaimana caranya melawan orang-orang supaya tidak menjadi fundamentalis dan teroris, mereka harus ditantang penafsirannya tentang Islam. Jadi apa yang mereka selama ini mereka fahami itu atau difahami umat Islam itu dirubah. Nah ini yang sangat aneh, yang menjadi persoalan besar bagi mereka itu adalah istilah jihad. Makanya orang-orang liberal dengan sekuat tenaga, sekuat pikirannya merubah kata jihad itu tidak sampai kepada jihad perang. Nah jihad itu diartikan jihad memelawan hawa nafsu, jihad mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan itu sudah tidak ada lagi jihad dalam arti fisik. Nah ini memang sama juga pesan-pesannya orang Barat dari dulu itu begitu. Kita masih ingat dulu sendok hurguruhnya, orang yang memprovokasi umat Islam supaya tidak melawan Belanda. Kita masih ingat dengan Mirza Gulam Ahmad yang sekarang menjadi nabinya Ahmadiyah itu, salah satu fatwanya itu dalam tanda kutip adalah bahwa melawan Barat itu tidak wajib. Jadi jihad itu tidak wajib sekarang ini karena kita sudah sama-sama manusia dan sama-sama berperadaban. Kemudian kalau ada tokoh-tokoh yang muncul dari kelompok-kelompok tradisionalis atau fundamentalis, itu harus dibongkar habis supaya tidak menjadi pimpinan atau tidak menjadi pimpinan nasional lah istilahnya. Itu secara politis. Jadi sikap respek terhadap orang-orang Islam itu kalau bisa dihindari. Maka kita ini di Indonesia kan sulit sekali mengangkat atau mengidolakan tokoh, tokoh itu sangat religius, kemudian betul-betul menjadi pimpinan nasional. Itu pasti nanti akan ada satu masa ketika orang tiba-tiba orang itu kok jatuh. Cara menjatuhkan uang orang itu mudah sekali. Dari harta, dari tahta, dari wanita, itu semuanya memang by design. By design. Kemudian jangan sampai ada persatuan di kalangan orang Islam yang disebut dengan tradisionalis. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang dimaksud fundamentalis dan tradisionalis. Tapi kalau misalnya di kira-kira gitu ya, tradisionalis itu NO gitu, fundamentalis itu PKS gitu lah kira-kira. Tapi ini penafsiran saya ini. Jadi kan gak pernah bersatu juga ya memang NO dengan PKS itu. Nah ini kira-kira ya di design begitu. Kalau di Indonesia dulu saya masih ingat, Gujtur itu manggil Hidayat Nur Wahid. Udah kita gabung aja katanya, kata Gujtur gitu. Tapi Hidayat Nur Wahid gak mau ya. Karena dia merasa masih kuat-kuat ya PKS waktu itu. Tapi ada orang lain lagi yang tidak menginginkan itu bersatu gitu ya. Belum lagi yang antara Muhammadiyah dan NO. Kemudian dukunglah kerjasama antara orang liberal dengan tradisionalis. Jadi sekarang ini jangan heran kalau ada orang-orang liberal di dalam NO, orang liberal di Muhammadiyah. Itu sudah biasa itu. Bahkan di Jogja itu ada seorang ibu-ibu liberal setiap kali sholat di rumah, suaminya jadi makmum. Karena dianggap bahwa yang berhak jadi imam itu juga bukan hanya laki-laki. Itu kayaknya ajarannya Aminah Wadud itu yang di Amerika. Sholat di gereja gitu kan. Itu yang terjadi. Begitu seriusnya mereka ini memperjuangkan kestaraan gender. Nah disitu kemudian strateginya adalah meningkatkan figur orang-orang liberal tadi di lembaga-lembaga Islam. Di NO ada JIL-nya, kebanyakan memang NO. Kemudian di Muhammadiyah ada JIM, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Ini adalah orang-orang yang merasa tidak bermasalah jika menjadi liberal gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang Barat lakukan terhadap Indonesia? Itu yang ditarget pertama-tama adalah merubah kurikulum. Makanya Donald Ransfield di Republika mengatakan begini. Amerika Serikat perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi mudrat. Nah, ini radikal menjadi mudrat. Nah, kurikulum radikal ini yang kita tidak tahu. Orang seperti Amrozi bisa bunuh diri itu, bukan karena dia tidak jadi pesantren, tidak ada belajar bom di pesantren. Jadi, siapa yang menyebabkan dia menjadi radikal? Bukan pesantren. Waktu saya di mana? Di Tokyo Seminar itu, saya bilang kepada orang Amerika ini. Saya bilang begini, bagaimana Anda menuduh pesantren sebagai sarang teroris? Pesantren saya itu adalah pesantren yang satu menghasilkan orang yang disebut liberal, yaitu Nurholis Majid. Yang satu menghasilkan orang yang dianggap teroris, yaitu Abu Bakar Baasyir. Saya tidak tahu kurikulum yang mana yang menghasilkan. Berarti ada dua kurikulum di gontor itu. Satu untuk menjadikan orang liberal, satu untuk menjadikan orang teroris. Nah, bagaimana Anda menjadj itu? Itu adalah satu kesalahan orang menjustifikasi atau menggeneralisir tentang pesantren. Ya, nanti hari Selasa saya mau kuliah di Mones ini. Saya mau bongkar juga itu. Jadi, Indonesia ini sebenarnya sudah moderat. Cuma moderatnya Indonesia itu maunya dikaitkan dengan liberalisme. Yang ini yang kita keberatan. Jadi, orang moderat itu bukan orang yang toleran terhadap Kristen, toleran terhadap Hindu. Bukan itu. Moderat itu adalah orang yang menerima pluralisme agama, menerima demokrasi, menerima kestaraan gender, dan menerima pemisahan agama dan politik sekuler. Kok enak dia definisikan itu kan? Seenak dia kan? Bukan seenak kita. Nah, itu kita dianggap tidak moderat karena menolak itu. Padahal kalau kita menerima itu, kita menjadi liberal. Makanya kan pernyataannya Bush itu kan membingungkan. You are with us or against us. Artinya kalau diterjemahkan sekarang, kamu menjadi liberal atau musuhnya orang liberal? Nah, ini saya sudah lebih dari 4 tahun ini selalu di mana-mana, workshop, seminar, dan lain sebagainya, meng-counter ide di liberal ini. Dan saya ini menurut orang liberal dianggap fundamentalis. Bahkan pernah juga dituduh sebagai wahabi. Padahal wahabi itu enggak doyan pemikiran itu. Ini yang aneh. Kemudian apa yang mereka lakukan? Di dalam US News, www.usnews.com, itu jelas sekali. Washington investasi puluhan juta dolar untuk mempengaruhi masyarakat Islam, Islam, dan apa yang terjadi dalam Islam. Itu bukan proyek kecil itu. Ketika Bush datang ke Bali, kemudian Colin Powell juga datang, itu kan dia bawa duit yang tidak terbatas itu. Untuk orang-orang liberal ini. Kemudian kami mendanai radio-radio Islam, SuTV, mata pelajaran di sekolah, kelompok studi muslim, mokso politik, dan lain sebagainya. Dari mana dia mendanai itu? Bagaimana ngirim duitnya? Orang sekarang ini ngirim duit dari negara Arab ke Indonesia, itu harus lewat Amerika dulu. Itu pun kalau duitnya sampai. Kadang-kadang enggak sampai. Jadi sekarang bantuan-bantuan dari Timur Tengah itu di-stop. Tapi bantuan dari negara-negara Barat itu sama sekali tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada penghalangnya lagi, udah direct aja sudah. Apalagi kalau yang membawa itu diplomat-diplomat begitu. Ini, makanya kemarin waktu Pak Maftuh Basuni jadi menteri agama, orang kedutaan Amerika di- diomongin begini, karena Anda ini kami semua menderita. Karena Anda bantuan-bantuan dari Timur Tengah sudah tidak ada lagi. Sekolah-sekolah Islam sekarang menderita karena tidak bisa menerima bantuan Timur Tengah. Mesjid-mesjid juga tidak bisa diselesaikan pembangunannya karena dana Anda stop. Langsung dikitukan aja sama Pak Maftuh itu. Akhirnya dia seperti bersungut-sungut terus pulang aja gitu dari kantor menteri. Memang itu yang terjadi. Jadi kita ya gara-gara apa namanya WTC itu dan itu sebagai satu drama kita menjadi sangat jauh sekarang hubungan kita dengan negara-negara Timur Tengah. Baik. Bagaimana sekarang realnya kita dirusak cara berpikir kita itu. Pertama adalah merusak fikir. fikir itu dirusak dengan cara merubah